Kebajikan Rahayu Yang kami hormati Ketua dan seluruh Komisionaris KPU Kota Batam Ketua dan seluruh Komisionaris Bapak Seluruh Kota Batam Pasangan calon Bapak Amsakar Ahmad dan Ibu Lodiya Chandra Yang kami hormati dan secara khusus kepada semua warga Batam yang sangat kami cintai Yang besar Tati Ibu Kelar yang ketiga Tati sebut Nama Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma shala'ala Sayyidina Muhammad Wa alala Sayyidina Muhammad Anak bujang ke rumah Tokadi Nambak gagah berbaju Melayu Ijinkan kami menyampaikan misi dan misi Nadi Agar Batam bertambah maju Kami pasangan Nadi adalah kolaborasi pasangan nasionalis dan religius Dengan latar belakang Kami yang berpuluh tahun aktif terlibat dalam dinamika pembangunan Kota Batam Saya selama 10 tahun menjadi Ketua DPRD dan Bapak Arti Esud 10 tahun sebagai anggota DPD, RI dan tokoh pendidikan Maka bagi kami menjadi wali Kota Batam harus paham tiga hal utama Satu, paham bagaimana situasi dan posisi Batam saat ini Dua, paham mau dibawa kemana Kota Batam ke depan Tiga, paham bagaimana cara membawa Batam mencapai tujuan tersebut Berdasarkan pemahaman tiga hal itu, maka kami tetapkan Wisi Nadi Batam adalah Batam Bandar Dunia Madani Maju, adil, makmur, berbudaya, harmoni, dan berkelanjutan Dalam misi tersebut terkandung makna segaklus arah tema penguatan Pembangunan eksklusif dan transformatif menuju Batam Emas tahun 2045 Pembangunan eksklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas Bagi seluruh pelapisan masyarakat secara perkeadilan Meningkatkan kesehatan serta mengurangi kesedangan antara kelompok dan wilayah Sedangkan pembangunan transformatif berorientasi pada perubahan penting dan berkelanjutan Pembangunan eksklusif yang kami masukkan tertumpu dan konsisten Melanjutkan Batam segi Bandar Dunia yang maju Batam Bandar Dunia mencapai aspirasi untuk menjadikan Batam segi kota berskala internasional Yang unggul dalam berbagai aspek Sebagai Bandar Dunia, Batam berupaya untuk menjadi pusat perdagangan industri Jasa alih kapal, alih kapal dan pariwisata yang diakui secara gubal Penyampaian selanjutnya diteruskan oleh calon wali kota Batam Terima kasih Bapak Nurianto calon wali kota Batam Selanjutnya izinkanlah saya melanjutkan bahwa kita akan mencapai Batam Emas pada tahun 2045 Adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Batam harus transformatif dan berdaya saing Daya saing yang dimaksudkan adalah mempunyai keunggulan kompetitif Bapak Ibu yang berbahagia, misi Nadi adalah merangkum segala hal Termasuk kepada pendidikan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan digitalisasi Oleh karena itu izinkanlah kami dapat menguraikan beberapa hal yang menjadi penting pada misi yang akan kami sampaikan Misi itu di antara lain untuk meningkatkan pembangunan manusia yang produktif Memastikan akses kesehatan, memwujudkan keadilan sosial, membangun kemandirian ekonomi daerah Memwujudkan transformasi pemberitaan yang baik dan tentu saja memajukan kebudayaan Melayu Hal inilah yang menjadi perhatian besar bagi kami Namun untuk memajukan itu, laut nongsa, laut yang tenang, pantainya pula sangatlah indah Visi-misi Nadi sudah kami bentang, mari kita jadikan Batam yang mudah Batam mudah yang kami maksudkan adalah mudah berusaha, mudah bekerja, mudah bersekolah, mudah berobat dan mudah beribadah Selanjutnya doakanlah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebenangan kepada Nuryanto Hardy Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan Sesungguhnya kebenaran ada pada Allah SWT Kami berdua bertekad, tidak lain adalah ingin terus melanjutkan denyut-denyut nadi Denyut-denyut nadi pembangunan di kota Batam ini Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor satu untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan Orkopinda kota Batam, yang saya banggakan sahabat kami calon wakil wali kota Batam 2024 Yang insya Allah akan menjadi wakil wali kota perempuan pertama untuk periode kemimpinan yang akan datang Ibu Li Claudia Chandra Kemudian yang kami hormati dan banggakan sahabat kami paslon nomor urus satu Yang Alhamdulillah sudah membantu kami untuk tidak melawan kolom kosong sahabat saya Bapak Norianto SHMH dan Bapak Hardy Selamet Hood Kemudian hadir juga malam hari ini istri saya tercinta Erlita Sari Juga hadir Ananda Maria Teresa, anak dari Ibu Li Claudia Chandra Selanjutnya para panelis, ketubah lembaga adat, serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers Segenap warga Batam yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Semuanya sangat kami banggakan Alhamdulillah tibalah masanya bagi kami untuk menyampaikan visi, misi, dan program yang akan kami lakukan ke depan Visi, misi, dan program yang kami rancang ini Kami didesain berdasarkan kondisi geografis dan geosrategis Batam Kami pertimbangkan letak Batam Kami pertimbangkan keberadaan Batam Dan lebih dari itu kami gali dari aspirasi warga Batam Selama kami diberi amanah 27 tahun menerajui pemerintahan kota Batam ini Atas dasar semuanya itu Maka kami memformulasikan visi Batam ke depan Mujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang inovatif Berkelanjutan dan berbudaya Sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara Visi itu merupakan cita-cita ideal Dan tentu saja harus dikongkritkan lagi Untuk hal tersebut kami merumuskan visi tersebut ke dalam lima misi yang lebih konkret Pertama mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Yang kedua mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan Ketiga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi keempat mewujudkan SDM yang berdaya saing Berbudaya, produktif dan berahlak mulia Serta lima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance Bapak Ibu, seluruh peserta dan tamundangan yang kami muliakan Sebagai jawaban atas upaya mewujudkan visi dan misi itu Kami menawarkan kepada seluruh warga Batam 15 program prioritas yang hendak kami lakukan ke depan Yang pertama optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih Yang kedua optimalisasi penanganan banjir Yang ketiga pengobatan gratis bagi warga yang berKTP Batam Yang keempat pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi UMKM Dengan batas maksimal 20 juta rupiah Yang kelima gratis seragam sekolah untuk murid baru SD dan SMP Kenam pemberian bantuan untuk lansia Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif Kemudian biasiswa untuk masyarakat hinterland dan keluarga tidak mampu Berikutnya penataan sistem transformasi publik yang terintegrasi Bapak Ibu sekalian Sebagai tambahan untuk menutup penyampaian visi dan misi ini Kami persilakan calon wakil wali kota kami Silakan Ibu Dari saya diberi mandat ketua umum kami Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Saya melangkakan kaki saya bersama Pak Amsakar Amat Saya memantapkan hati saya untuk hadir Mensejahterakan masyarakat kota Batam Pak Amsakar orang baik yang sudah mengabdi lama di kota Batam Saya emak-emak yang pernah dilegislatif dan pengusaha Waktu habis kepada paslon nomor 2 Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2 Dan kami persilahkan Kembali ke tempat yang telah kami sedia